Di video sebelumnya, gue udah ngebahas seputar model rilis. Hal-hal apa aja yang menjadi faktor utama kenapa kita membutuhkan model rilis dan wajib kita pahami sebagai kontributor shutterstock maupun kontributor di agensi mikrostock lainnya. Temen-temen bisa nonton videonya setelah videonya selesai ya. Nah, di video ini gue akan sharing bagaimana cara membuat minor model rilis di website kontributor shutterstock. Minor model rilis diperlukan untuk orang di bawah usia 18 tahun. Minor model rilis sebenarnya memiliki semua persyaratan yang sama dengan model rilis dewasa. Cuma bedanya di minor model rilis ini kita perlu tanda tangan persetujuan dari orang tuanya. Sebelum kita mulai, izinin gue memperkenalkan diri dulu ya. Assalamualaikum, nama gue Egar Anugrah dan selamat datang kembali di channel Daily Street Project, channelnya shutterstock pemula. Jadi buat kalian nih yang mau tips-tips putar shutterstock, tutorial shutterstock sampai bahas penghasilan dari jual foto dan video di shutterstock di sini tempatnya. Jadi, tunggu apa lagi nih? Langsung aja di subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya supaya loncengnya bunyi terus kalau gue upload video baru. Dan kalau teman-teman suka sama video ini, dikasih like dong videonya. Pembahasan minor model rilis ini gue kutip langsung dari web shutterstock kontributornya ya. Persyaratan minor model rilis apa aja sih? Yang pertama, tanggal lahir model harus mencandumkan bulan, hari, dan tahun. Yang kedua, orang tua atau wali model harus menandatangani dan memberi tanggal rilisnya. Yang ketiga, saksi tidak dapat menjadi orang tua atau wali, model atau kontributor. Yang keempat, tanggal tanda tangan saksi harus sesuai dengan tanggal tanda tangan orang tua atau wali. Yang kelima, gambar anak di bawah umur yang telanjang, setengah telanjang, atau berbau seksual meskipun anak di bawah umur berpakaian lengkap tidak dapat diterima dan akan ditolak walaupun sudah mendapat persetujuan dari orang tua atau wali. Nah, setelah mengetahui persyaratan tadi, langsung aja kita mulai yuk. Cara membuat minor model rilis di shutterstock. Nah, sekarang gue akan kasih tutorial gimana cara membuat minor model rilis. Jadi, minor model rilis itu untuk model yang di bawah 18 tahun ya, termasuk anak kecil. Nah, ini kan di video sebelumnya gue udah buat nih, gimana cara membuat model rilis untuk orang dewasa ya. Di sini ada istri gue dan ada gue-nya sendiri sebagai fotografer dan sebagai modelnya. Itu di video sebelumnya gue udah buat. Nah, sekarang di video hari ini gue akan buat gimana cara membuat minor model rilis. Oke, langsung aja. Sebagai contoh, ini gue sebelumnya udah buat ya. Tuh, ini udah buat minor model rilisnya. Nah, ini gue akan buat sebagai contoh aja. Jadi, teman-teman kalau mau bikin model rilis baru, tinggal pilih ini aja, request new rilis. Terus, pilih yang minor model rilis untuk model yang di bawah 18 tahun ya. Oke, minor model rilis, continue. Nama modelnya, siapa nih? Contoh, anak. Nama orang tuanya, oke, sebagai gue sendiri ya. Email dari orang tua sih model. Oke, email gue sendiri aja. Email.com Oke, ini bisa dikosongin aja, opsional. Create and sign. Ini jadi masuk ke doku sign-nya, dan pilih continue. Nah, ini kontributor informasi. Ini biodata gue ya, sebagai kontributor dan sebagai fotografer. Ini udah gue isi. Jadi, buat teman-teman, kalau baru pertama kali buat model rilis, ini wajib diisi. Nah, kalau misalnya teman-teman udah pernah buat model rilis, ini udah otomatis keisi yang kontributor informasinya. Oke, tangan-tangan udah. Finish. Nah, sekarang kita cek ke email. Email yang tadi kita udah buat ya. Yang tadi kita udah isi. Inbox. Nah, ini masuk nih. Review dokumen. Oke, continue. Dan ini kita isi biodatanya. Jadi, modelnya ini. Nah, contoh lahir di 2022 deh. 2020. Oke, 2020. Oke, 2020. Terus, ini opsional aja. Ini biodata orang tuanya harus diisi. Relationship to modelnya. Dia sebagai ayah. Alamatnya di, contoh. Pangrangu Street. Jakarta. BKI. Jakarta. Countrynya Indo. Indonesia. Code postnya contoh aja. Setelah tangan. Kita klik. Kita pilih. Kita bikin sendiri aja. Oke. Nah, phone number jangan lupa. Ini gue contoh aja. Terus, modelnya ini. Dia etnisnya apa nih? Modelnya. Dia Asia Tenggara ya. Terus, modelnya gendernya apa? Wanita. Female. Dan kalau udah, pencet. Finish. Oke. No thanks. Sekarang kita cek ke emailnya. Oke, udah komplit. Sekarang kita cek di model rilis di starter stocknya. Ini kita reload aja. Nah, oke. Kita cek apakah udah masuk. Nah, ini udah masuk ya. Yang tadi kita udah buat. Nah, jadi kalau misalnya pengen dimasukin tinggal di attach. Dan ini gue sebagai model dan sebagai fotografernya attach juga. Dan ini sebagai istri gue sebagai modelnya attach. Oke. Tinggal submit deh. Nah, ini kan karena gue udah pernah buat ya. Gue pake model rilis yang biasa gue pake aja. Jadi, ini gue udah pernah buat. Oke. Dan tinggal submit deh. Gampang kan? Nah, itu tadi cara membuat minor model rilis starter stock. Kalau temen-temen masih ada yang bingung soal minor model rilis ini, bisa bertanya di komentar ya. Like dan share supaya temen-temen kontributor yang lain pada tau. Subscribe bagi yang belum. Karena gue akan membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Seputar fotografi, videografi, dan micro stock. Khususnya starter stock. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax